selamat pagi anak-anakku sudah kalian isi presensimu silahkan isi presensimu kemudian siapkan alat belajarmu kamu siapkan buku paketmu mari kita lanjutkan pelajaran rakarya pemulahan tentang penyajian dan pengemasan bahan-pangan setengah jadi dari peternakan dan perikanan anak-anakku sebelumnya mari kita pelajari dulu tujuan pengemasan makanan tujuan pengemasan makanan ada empat yaitu 1. melindungi produk maksudnya apabila makanan itu dikemas dalam kotak dalam badah yang baik maka akan terlindungi produk itu dari udara dari debu dan sebagainya b mempermudah pembawaan maksudnya bagaimana kalau makanan itu dikemas maka akan mudah dibawa sehingga tidak merepotkan kalau akan kita bawa sebagai oleh-oleh atau buah tangan c meningkatkan harga jual sudah pasti kalau makanan itu dikemas dalam bentuk yang baik dalam warna yang menarik dalam kemasan yang modern yang lebih menjanjikan maka akan meningkatkan meningkatkan harga jual tidak seperti makan-makanan yang hanya diletakkan di piring begitu saja di nampan begitu saja kemudian dijual dan yang D itu menambah daya tarik keempatnya ini bisa saling mengisi selain melindungi produk produknya terhindar dari debu terhindar dari udara tidak terkontaminasi kemudian mudah dibawa kemana saja baik untuk oleh-oleh maupun akan untuk sendiri kemudian meningkatkan harga jual karena kemasannya menarik dengan warna yang menarik dengan desain yang baik tentu saja ini akan menambah daya tarik tersendiri itulah tujuan pengemasan makanan dan yang kedua tentang jenis-jenis kemasan ada tiga jenis kemasan yang pertama adalah atau A kemasan primer kemasan primer yaitu kemasan yang berhubungan langsung dengan produk makanan kemasan contohnya apa kantong plastik bila kalian melihat misalnya sosis yang dikemas dalam kantong plastik berarti itu termasuk kemasan primer karena apa produk makanannya langsung dikemas kemasan kaleng contohnya apa padal corned beef corned beef itu corned beef kemudian kemasannya langsung itu namanya kemasan primer dan yang B adalah kemasan sekunder kemasan sekunder itu kemasan yang berisi sejumlah kemasan primer jadi tadi kemasan kemasan primer itu dijadikan dalam satu tempat bisa karton kardus krat dan lain sebagainya contoh misalnya kalau kamu mempunyai beli minuman teh dalam botol kalau kamu meminum sendiri dalam botol itu kemudian langsung diminum itu namanya kemasan primer tapi botol botol yang banyak tadi ditempatkan dalam satu krat itu namanya kemasan sekunder air mineral bila kamu meminum hanya satu gelas membeli dalam satu gelas itu namanya kemasan primer tapi dari gelas gelas air mineral tadi dijadikan dalam satu kardus atau satu karton itu namanya kemasan sekunder bisa membedakan antara kemasan sekunder dan kemasan primer sekarang yang ketiga adalah kemasan tersier kemasan tersier kemasan yang diperuntukkan kemasan transport jadi dari tadi primer itu sendiri kalau kita masukkan dalam dalam satu box satu kardus satu krat itu namanya kemasan sekunder kemudian dari sekunder tadi dimasukkan dalam satu kontainer itu namanya kemasan tersier paham? bisa membedakan ya anak-anakku antara kemasan primer kemasan sekunder dan kemasan tersier yang berikut bahasanya adalah tiga faktor-faktor dalam penyajian atau kemasan ini perlu kita perhatikan agar kita paham benar dalam penyajian atau kemasan yang baik faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebagai berikut A sanitasi dan higienis penyajian ini yang dimaksudkan apa? kalian menempatkan makanan atau kemasan di dalam wadah-wadah yang benar sehingga makanan yang dikemas makanan yang disajikan benar-benar terjamin akan kebersihannya kamu tempatkan di tempat yang baik kamu beri kemasan kemasan yang baik sehingga makanan itu terjamin kebersihannya dan yang B adalah cita rasa anak-anakku cita rasa ini sangat penting dalam pengolahan makanan kita bersyukur pada Allah kepada Tuhan kita diberi pencecap yang bisa merasakan rasa gurih manis dan sebagainya kadang kamu makan tidak mau berhenti karena apa? kamu dapatkan cita rasa yang sangat baik cita rasa yang sangat nikmat cita rasa sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli suatu produk makanan untuk itu rasa tekstur bau dan penampilan makanan harus diperhatikan contoh mudah ketika kamu melihat makanan yang diatur dengan warna-warna yang menarik misalnya ibumu membuat urap ada warna merah dari wortel ada ada warna putih dari tauke ada warna hijau dari kacang panjang tidak dicampur jari satu tetapi diatur merah putih hijau berselang-seling baru melihat saja kamu akan mengatakan kelihatannya enak ya itu sudah menimbulkan keinginan untuk makan apalagi setelah kamu makan cita rasanya betul-betul cocok di lidah kalian dan yang c adalah warna dan tekstur warna dan tekstur makanan sangat perlu diperhatikan karena makanan yang disajikan dengan bentuk menarik dan serasi dapat menimbulkan daya tarik orang yang akan makan seperti tadi ibu sudah jelaskan dan warna dan tekstur ini bisa menjadi indikasi bisa kamu jadikan perdoman indikasi makanan itu sudah matang atau belum satu contoh kamu membuat dadar telur kamu menggoreng lili kok kamu bisa mengatakan sudah matang itu itu masih mentah karena apa kamu melihat warna dari warna yang semula mungkin warnanya putih atau kehitam apakah warna daging itu putih misalnya daging ayam itu putih kemudian berubah menjadi kuning kecoklatan menandakan bahwa ayam itu sudah matang kamu membuat telur telur mata sapi ataupun telur dadar kemudian kamu masukkan kamu sudah bisa mengatakan telurnya matang karena apa dari warna itu kamu bisa menentukan bahwa makanan itu sudah matang atau belum dan yang berikutnya adalah yang D itu tentang alat penyajian dan kemasan alat penyajian dan kemasan ada dua ada alat penyajian dan kemasan tradisional ini didapat dari bahan-bahan alam seperti dari kayu dari bambu dari rotan dari tempurung dari daun dan sebagainya contoh apa yang dari kayu cari alat kemasan atau penyajian dari kayu bisa dari kayu itu kalau kamu mengatakan indong kalau ibu mengatakan sendok nasi yang terbuat dari kayu bisa kamu mencontohkan lain dari bambu apapu banyak ada tempat nasi anyaman dari bambu bahkan sekarang ada piring yang dianyam juga dari bambu ada dari lidi kemudian apalagi ibu banyak dari tempurung apa saja bisa cituk sayur sindok dari tempurung dan dari daun apa saja bu yang dari daun ada penyajian dan kemasan dari daun pisang ada dari daun jati ada darjanur dan sebagainya silahkan nanti kamu memperbanyak contoh kamu baca dari bukumu atau sumber lain dan yang berikut adalah alat penyajian modern ini dari buatan apa penyajian dan kemasan yang dibuat dari bahan-bahan buatan bisa dari kertas bisa dari plastik bisa dari kaca bahkan ini contoh yang kedua ini alat makan yang kedua ini alat saji yang kedua ini sering kita temui di rumah karena apa gelas kita yang kita pakai ada dari plastik ada dari kaca piring kita yang kita pakai ada dari plastik ada dari melamin ada dari kaca ada dari tembikan paham itu alat penyajian dan kemasan dari dua hal yaitu yang tradisional dan modern anak-anak aku apa yang ibu jelaskan dapat disimpulkan perat penyajian dan kemasan pada olahan sangatlah penting karena dengan memperhatikan penyajian yang menarik akan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang akan makan anak-anak anak-anak perhatikan kalau di rumah mulai sekarang coba kamu atur alat makanmu dengan baik di meja makan nanti kamu bedakan kalau alat makanmu itu hanya kamu letakkan di dapur ketika kamu makan baru ambil di dapur kemudian kalau sekarang alat makanmu diatur di meja makan kalau kemarin kamu makan lautnya ada di dapur masih di kompor kamu ambil di kompor coba sekarang kamu coba kamu letakkan di tempat di wadah yang baik kemudian kamu sajikan dengan baik dengan bersih apa yang akan kamu rasakan ternyata cara yang kedua akan lebih menarik akan lebih menyenangkan jadikan seperti ini menjadi kebiasaan sehingga kelak kamu akan melakukan tata cara dan tata bidang yang baik dan benar begitu pula dengan kemasan yang baik bersih menarik akan menjadi nilai jual dalam pengadaan produk pangan siapa tahu diantara kalian besok membuat makanan kemudian kamu perjual belikan kalau perjual belikan hanya kamu berikan plastik saja tentu tidak menarik tetapi kalau kamu buatkan warna dengan warna yang menarik kamu atur kamu berikan dekorasi tulisan yang baik pasti akan lebih menarik orang akan bertanya waduh mau baru-baru melihat tempatnya saja sudah mengatakan kok bagus kamu buka ternyata yang kamu atur juga menarik akhirnya apa banyak orang berminat untuk memenai itu kesimpulan dari materi kali ini ingat anak-anakku akan berikan tugas untuk kalian tugasmu membuat kliping masakan dari bahan ikan bule dari daging bule dan telur ingat ambil satu-satu saja kalian sekali lagi membuat kliping tiga olahan dari bahan satu resep olahan dari ikan boleh udang boleh cumi boleh bandeng boleh gurami apa saja boleh lele dari ikan satu saja kemudian satu resep lagi dari daging boleh daging ayam boleh daging sapi boleh daging kambing dan sebagainya dan resep yang ketiga olahan dari telur boleh telur ayam telur puyuh boleh telur belida boleh telur kaviar setelah kamu dapatkan nanti ditempel bagaimana kamu cara mendapatkan resep-resep tersebut kamu melihat kemudian kamu ambil dari kuran bule bule tim bule majalah bule bagaimana cara mengerjakan kamu siapkan kertas bulio boleh kertas hp es boleh kemudian setelah kamu dapatkan kamu potong resepnya kamu potong gambar resepnya kemudian tempelkan kamu tempelkan berserta resepnya tidak hanya itu coba kamu dekorasi dengan garis-garis yang menarik kamu beri nama resepnya apa paham anak-anakku tugasmu kali ini membuat clipping sekali lagi membuat clipping clippingnya ada tiga satu resep masakan dari ikan satu resep masakan dari daging satu resep masakan dari telur resep resep itu didapat dari kuran boleh dari majalah boleh dari bulletin cara mengerjakan siapkan kertas kemudian resep yang kamu dapatkan dari bulletin atau kuran tadi kamu potong kamu tempelkan setelah itu biar menarik beri garis berwarna tentu saja kalau kelas 9 sudah paham lebih paham sudah anak-anakku paham silahkan mengerjakan mulai sekarang dan dikumpulkan pada akhir pertemuan bulan ini ini akhiri pertemuan pagi ini selamat belajar dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati